Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video mengenai Termistor Baiklah kita mulai Ada salah satu komponen elektronika Yaitu namanya Termistor Bentuknya seperti kapasitor ya Tetapi biasanya ditulisnya disini bukan ukuran Tetapi nomor seri ya Mumpamanya C831 gitu Ya ini adalah nomor seri ya Jadi nanti ada datasheetnya Dengan melihat datasheet itu C831 itu Dia bisa sampai berapa ohm gitu Ininya apa Ukurannya Kemudian kalau suhu biasanya ditulis ya Tapi ada juga yang nggak ditulis Jadi hanya ada istilahnya Ini kemudian C831 aja gitu Atau C berapa gitu Kadang-kadang juga nggak pakai C Tergantung pabriknya ya Nanti dari situ baru kita melihat datasheetnya Dengan datasheet itu baru kita tahu Oke kita kembali lagi ke judulnya Termistor ya Termistor itu Singkatan dari termnya itu adalah Termal ya Termal Termal itu Itu suhu ya Atau panas ya Suhu atau panas ya Ya kemudian Istornya itu adalah Resistor ya Resistor Resistor Artinya tahanan Pengertiannya adalah begini Termistor ini Adalah komponen elektronika Yang nilai tahanannya itu Ketergantungan kepada suhu ya Ketergantungan kepada suhu Jadi suhunya ini Kalau tambah panas Kalau tambah dingin Itu mempengaruhi Jadi termistor itu ada dua jenis Satu PTC Positif Temperature Coefficient Yang satu NTS NTC Atau Negatif Temperature Coefficient Yang PTC adalah begini Ya Semakin panas PTC ya PTC ya Yang PTC Semakin panas Ya Kalau panasnya naik Ya Semakin panas Ya Semakin naik panas Maka nilai R-nya juga Semakin naik Ya Nilai R-nya Kalau NTC Ya Kebalikannya Ya Semakin dingin Ya Semakin dingin Gitu ya Maka R-nya Semakin naik Ya Kalau PTC Semakin panas R-nya Semakin Naik Nilai R-nya ya Nilai tahanannya Ya Kalau NTC Kalau NTC Negatif Semakin dingin Ya Semakin dingin Ininya dingin Turun Maka R-nya Naik ya Jadi kebalikannya Kalau ini Dingin R-nya turun Nilai R-nya turun Kalau ini Panas Ya Nilai R-nya Turun Turun Oke Jadi Begini Kalau kita Pasang Multimeter Ya Pada posisi Ohm Ya Pada posisi Ohm Kemudian Kabel ya Yang satu Merah Yang satu Hitam Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Kemudian Kita dekatkan Korek api Atau apa Atau Solder Gitu ya Solder Tapi Jangan disentuhkan Soldernya ya Jadi soldernya Jangan disentuhkan Tapi diketetin Aja Ya Pokoknya Di Ini Di Ya Dikandengin Aja Gitu Di pinggirnya Gitu ya Soldernya Dikandengin Gitu Dideketin Nah Kalau yang PTC Ya Kita bilang PTC Kalau yang PTC Ya Semakin Panas Dia ini Dirinya Nilai Ohmnya Dari Nol Semakin Naik Seet Di sini ya Naik Di sini Seet Itu pelan-pelan ya Berdasarkan suhu Tapi jangan disentuh ya Jangan disentuh pakai Gas Atau Solder Atau Lampu lilin Apa Jangan ya Hanya untuk Muji aja ya Jadi Semakin panas Dia naik Gitu ya Kemudian Kemudian Kalau kita jauhkan Ininya Dingin Ya Turun lagi Yang PTC Sekarang yang NTC Ya Kalau yang NTC Kebalikannya NTC Belum Dideketin Sama solder Dia posisinya Dia posisinya Udah Nunjuk duluan Sini Sudah berapa Ohm gitu ya Ohm Sebelah kiri ya Lupa ya Tadi itu Berarti Kalau Kalau yang PTC itu Setarnya disini kan ya Begitu dipanasin Dia naik Omnya Seet Kesini ya Ngedekin Kalau om kan ke kiri Gerakan jarumnya ya Kalau NTC Berarti Ketika Dipasang Belum Dideketin Solder Atau apa Kondisi ruang Berarti dia disini ya Ininya jarumnya Begitu Dideketin Suhunya Semakin Panas Semakin Panas Dia Semakin Kesini Semakin Kecil Ya Oke Nah sekarang Apa Gunanya Termistor Ini Ya Kenapa Saya buatkan Videonya Apa gunanya Termistor Ini Salah satunya Adalah Umpamanya Kita Bodi kulkas Gitu ya Dipasang Di bodi ini Ya Di bodi ini Kemudian Di dalam rangkaian Itu Ada Umpamanya Dimanalah Dipasangnya Gitu ya NTC Dimana NTC Ini Disambungkan Dengan Relay Dan Relay Itu Menghiburkan Apa Kompresor Ya Ini Komanya Ada Kompresor Di sini Kompresor NTC NTC Kenapa Kalau dingin Dia Nilai Nilai Omnya Itu Tambah Oh PTC Ya PTC 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 Tambah PTC Tambah Turun Kalau Panas Naik Berarti PTC Jadi NTC Atau PTC Itu Untuk Sensor Jadi Satu Kesini Satunya Ground Ya Tapi PTC Ini Ditempelin Di Salah Satu Badan Yang Suhunya Mau Di Detek Gitu Ya Ini Penggunaannya Adalah Gitu Jadi Ketika Suhunya Tercapai PTC Ini Menunjukkan Nilai Sesuai Untuk Menghidupkan Transistor Ini Maka Nilai Ini Kompanya Putus Sehingga Kompresor Mati Kompanya Dingin Dingin Sudah Sudah Mencapai Maka Si PTC Ini Nilainya Sudah Sesuai Untuk Menghidupkan Saklar Elektronik Ya Yang Dimana Menghidupkan Relay Relay Mematikan Kompresor Ketika Panas Ininya Ruangan Apa Kulkas Sumpamanya Ruangan Kulanya Panas Maka Si PTC Nilainya Apa Ya Naik Ya Naik Kemudian Relay On Ya Relay On Menghidupkan Kompresor Ya Salah satu Aplikasinya Atau Juga Di Mobil Ya Mobil Itu Ada Dashboard Di 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 Evaporator Depan Dashboard Itu Itu Juga Di Evaporator Di Dalam Ada Itu Yang Namanya NTC Atau PTC Sebetulnya NTC PTC Tergantung Desain Pabrik Bisa Saja NTC Bisa PTC Bisa Tergantung Desain Pabrik Ya Jadi Pabrik Mau Pakai PTC NTC Itu Bisa Saja Gitu Ya Kemudian Kalau Di Dashboard Mobil Itu Di Itu Evaporator Sama AC Di rumah Juga Ada Sensor Kalau Suhunya Sudah Sesuai Keinginan Kita Komanya 25 Derajat Atau 26 Derajat Cersilis Kan AC Mati Sendiri Jadi Banyak Sebetulnya Penggunaan NTC PTC Ini Termasuk Dalam TRIPC Ya Dipada TRIPC Juga Ada Rangkaian Namanya Degosing Ya Jadi Kalau Ini Apa PLN Ya Ini 220 WC Ya Yang Ini Adalah Netral Atanol Ya Biasanya Sebelum Dia Masuk Ke Ada Filter Emi Ya Gitu Ya Filter Emi Tetapi Kadang-kadang Sudah Ya Ada yang Setelah Filter Emi Ada yang Sebelum Filter Emi Dia Ada Rangkaian Namanya Degosing Degosing Itu Untuk Membuang Magnit Pada Layar CRT Di belakang Layar CRT Itu Kalau Saya Gambarkan Televisi Belakangnya Kan Ada Ininya Ada CRT Nanti Disini Ada Yang Seperti Bilang Seperti Bilang Ada Apa Lilitan Yang Dibungkus Isolasi Segini Gini Lebih Kecil Ya Yang Melingkar Itu Yang Disebut Dengan Degosing Untuk Menghilangkan Magnit 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 Kalau Teripisi Ada Cemong Gitu Sini Maka Ketika Dihidupkan Pertama Itu Dengan Degosing Ini Biasanya Ini Hilang Nah Ini Rangkaian Degosing Ini Dia Dipasang PTC Biasanya Disininya Gitu Tuh PTC Satu Disambung Ke Ini Ke Yang Apa Pasah Yang Satu Disambung Ke Yang Ini Netral Ketika Ininya Sweatnya Dion Kan Maka Mengalirlah Setrum Ini Melalui PTC Kemudian Melalui Coil Ini Atau Lilitan Ini Coil Gaussing Ini Maka Terjadilah Induksi Magnit Atau Medan Magnit Dimana Medan Magnit Ini Justru Fungsinya Untuk Membuang Magnit Magnit Statis Ya Magnit Magnit Statis Nah Ketika Setar Ketika Setar Dia Televisi Ini Membutuhkan Apa Apa Namanya Induksi Magnit Membutuhkan Induksi Magnit Yang Sangat Besar Sekali Untuk Membuang Apa Magnit 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 Dari Magnit Apa Epek Magnit Liar Gocing Ini Membangkitan Induksi Magnit Yang Gunanya Untuk Membuang Magnit Statis Yang Magnit Liar Yang Mempengaruhi Biasanya Sudah Ada Cebong Nah Pertama Karena Nilai PTC Dalam Kondisi Dingin Maka Dia Nilainya Kalau PTC Dalam Kondisi Dingin Itu Kecil Nilainya Kecil Begitu Black Indupkan Dia Mengalir Harus Kesini Besar Harus Mengalir Kesini Ketika Harus Mengalir Kesini Kan Ada Harus Mengalir Di PTC Harus Mengalir Di PTC Itu Membangkitkan Panas Pada PTC Ini Membangkitkan Panas Karena Panas Maka Dia Nilainya Naik Karena Ada Harus Listrik Mengalir Ini Ibaratnya Konslet Dari Fasta Ke Netral Waktu Dingin Nilainya Nilainya Kecil Ada Arus Langsung Dia Membangkitkan Medan Magnit Yang Besar Sekali Tapi Selanjutnya Arus Ini Membuat PTC Panas Panas Maka Dia Nilai Om Naik Karena Nilainya Om Naik Maka Nilai Arus Yang Kesini Menjadi Mengecil Sehingga Pada Satu Saat Tercapailah Nilai Suhu PTC Ini Kumpamannya Berapa Derajat Celsius Yang Disitulah Stabilnya Strum Mengalir Dalam Kondisi Selamat IP Dihidupkan On Terus Jadi Jadi Disini Ketika Setar Dia Arus Besar Tapi Karena Arus Yang Besar Mengakibatkan PTC Panas Maka Nilai R Naik Nilai R Naik Karena Naik Arus Karena R Naik Maka Jadi Mengecil Pada Suatu Saat Terjadilah Nunci Nunci Istilah Sudah Disitu Makanya Perhatikan Diagram Diagram Bukan Diagram Silahkan Dibuka Di 3 PC Di mesinnya Itu Di Gossing Itu Rangkaian Yang Kawat Yang Melirik Di isolasi Di Belakang Layar Kaca Itu Maka Sebelum Dia Disambungkan Ke Pasada Netral PLN Maka Dia Ada Kotak Ada Kotak PTC PTC Ini Ngambilnya Bukan Dari Bukan Dari Diode Braille Yang Disini Yang Ada Di Diode Yang Enggak Dia Ngambilnya Langsung Dari PLN Nah Itulah Salah Satu Penggunaan Di Televisi Sebetulnya Banyak Penggunaannya Ya Bukan Di Televisi Aja Termasuk Sensor Di Kalau Di AC Pada Ini Sendiri Ada Ya Pada Kompresor Ya Tapi Kadang Kadang Ada Yang Menggunakan Bimetal Ya Yaitu Termostat Ada Yang Begitu Kebanyakannya Kalau PTC Dan NTC Itu Sebetulnya Untuk Yang Berkaitan Dengan Mekanik Mekanik Ya Berkaitan Dengan Industri Industri Mekanik Gitu Ya Tapi Kalau Untuk Elektronik Kayaknya Jarang Gitu Ya Jarang Menggunakan Walaupun Ada TV Ada Cuma Cuma Satu Gitu Aja Ya Demikianlah Mengenai PTC Dan NTC Jangan Lupa Pijat Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Distrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomornya Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Terima